Sementara itu pemirsa terkait kasus dosen Universitas Jambi yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa disabilitas, membuat banyak mahasiswa geram dan akan menggelar aksi uncuk rasa pada 20 Desember 2022 bertempat di Simpambang, Indonesia, Telanaipura. Tak kunjung usai, tindakan kekerasan tenaga pendidik kepada mahasiswa kembali terjadi. Kali ini seorang mahasiswa pendidikan olahraga berinisial AW menjadi korban tindakan kekerasan dari dosen pembimbingnya. Kejadian ini pun membuat banyak mahasiswa yang geram dan akan melakukan aksi uncuk rasa terkait kejadian tersebut. Raipun Bastian Naibaho, selaku koordinator umum aksi uncuk rasa menyampaikan, aksi ini akan mereka lakukan demi menuntut keadilan terhadap penegak hukum dan Universitas Jambi yang terkesan menutup-nutupi kasus ini. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada korban-korban yang telah memilih untuk angkat suara terkait kasus kekerasan yang terjadi. Ia juga mengatakan sampai saat ini diduga sudah banyak korban yang menerima perlakuan tindakan kekerasan dari dosen tersebut. Aksi ini pun akan dilakukan pada 20 Desember 2022 di Simpambang, Indonesia, Telanaipura, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masa mahasiswa-mahasiswi unja yang merasa saudara-saudaranya dilakukan aninaya, apalagi ini mahasiswa yang disabilitas, tentu kita sangat prihatin akan kejadian ini. Itu harus kita dampingi. Ini soal kekerasan yang terjadi di unja. Bukan hanya hal yang ini, bukan hanya disabilitas korban ini, tetapi seluruh kejadian yang merasakan atau merugikan mahasiswa di unja ini. Oke, baik bang. Tuntutannya apa saja bang? Tuntutan utama yaitu tentu dosen yang melakukan aninaya ini itu dihukum secara hukum yang berlaku di negara ini. Kita juga membuat batasan kepada dosen-dosen lain yang mungkin melakukan hal tersebut, yang mungkin sampai saat ini mahasiswanya ragu dan takut akan menyampaikan hal itu kepada kepolisian maupun ke rekan-rekannya. Fazil Cek TV melaporkan